Video ini saya akan menjabarkan berbagai macam benjolan yang perlu kita waspadai Sebenarnya benjolan di punggung ini tidak selalu merupakan tanda bahaya Namun apabila memiliki ukuran yang semakin cepat membesarnya Ada keluhan nyeri dan tampilannya sepertinya kemerahan Sebaiknya kalian lebih baik waspadai Yang pertama kebanyakan adalah lipoma Jadi lipoma ini adalah benjolan yang ada di bawah kulit yang berisikan jaringan lemak Lipoma ini juga bisa tumbuh di berbagai area yang lain ya Contohnya leher, bahu, lengan, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan lemak Nah biasanya dia ini sangat lambat dan tidak berbahaya Namun biasanya sering dianjurkan untuk tindakan operasi apabila itu mengganggu secara penampilan Membuat kita menjadi tidak percaya diri Kedua adalah yang namanya keratosis seboroid Jadi ini bentuknya seperti kutil atau bintik berwarna gelap di area kulit Nah biasanya ini muncul di daerah yang lumayan tertutup ya Di punggung bahu dan bagian area dada Biasanya ini sudah termasuk salah satu bentuknya tumor jinak Tetapi dia di different diagnosa dengan yang namanya kanker kulit Karena itu supaya kita tidak waswas Biasanya kita melakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan bioksik spesimen Selama benjolan ini tidak terasa sakit maka sebenarnya tidak membutuhkan penanganan khusus Dan apabila terjadi iritasi misalnya kemerahan sebenarnya masih bisa dioleskan salep Tapi jangan berharap dia hilang ya hanya untuk menghilangkan radanya saja Tiga adalah dermatofibroma Jadi dermatofibroma ini merupakan penjolan pada kulit yang biasanya muncul di area kaki, lengan, dan punggung atas Biasanya dermatofibroma ini warnanya itu kemerahan, pink, atau kecoklatan Jadi tergantung setiap orang Dan bisa saja dihilangkan dengan yang namanya melakukan operasi kecoklatan Atau bisa menggunakan yang namanya teknik laser sehingga kita tinggal menyembuhkan jaringan parutnya saja Selanjutnya adalah yang namanya keratosis pilaris Jadi ini berwarna coklat atau merah mirip sih yang namanya keringat buntet atau biang keringat Biasanya timbulnya bisa di area pipi dan bokong juga Biasanya ini paling sering muncul pada waktu wanita hamil karena biasanya perubahan hormonal Dan juga bisa menyebabkan kulit sangat kering Jadi biasanya penamanganannya ini teman-teman bisa dikasih salep antiradang Dan selanjutnya kalian bisa memberikan salep yang mengandung pelembab Ya contohnya aloe vera, lidah buaya, pokoknya yang sejenis itu Terakhir adalah yang namanya kista epidermoid atau kista atroma Jadi ini merupakan benjolan cina yang berkembang di bawah kulit Dan disebabkan akibat penumpukan keratin Yaitu merupakan protein alami yang terdapat di sel Jadi beda-beda tipis ya dengan yang namanya lipomat tapi beda Dia ini penumpukan protein sedangkan kalau lipomat itu penumpukan jaringan lemak Jadi ini bentukannya khas sekali Kebanyakan biasanya bentuknya itu selalu bulat Terus ada isi cairannya Dan apabila mengalami infeksi itu bisa menjadi tumpukan seperti cairan lama Penanganannya biasanya kita disuruh minum antibiotik ya untuk menurunkan infeksinya Tetapi apabila memang terlalu besar sekali bisa juga dilakukan untuk tindakan operasi untuk debridement Nah tapi biasanya kalau misalnya kalian bakat ya kan bisa juga timbul lagi jadi terbentuk kembali Itu adalah beberapa macam yang namanya perbenjol-benjolan ya Kalau misalnya kalian mengalami hal yang seperti ini dan kalian mau konsultasi silahkan di kolom komentar Terima kasih telah menonton